Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau Ahmad Mujahidin mengatakan, staf pengajar mereka Ustadz Abdul Somad saat ini sedang dalam masa cuti mengajar. Ustadz Abdul Somad sedang menyelesaikan studi program Dr. S3 dengan konsentrasi asunah wa'ulumu hadis di Omdurman Islamic University Hartung Sudan. Seperti dikutip media online, Mujahidin memperlihatkan surat izin belajar melalui SK pemberian tugas belajar. Secara administrasi, beliau sedang masa belajar menyelesaikan studi S3 di Sudan, ujarnya. Ustadz Abdul Somad yang juga dikenal sebagai pendakwah kondang itu tengah disorot terkait pertemuannya dengan calon Presiden Prabowo Subianto pada masa pemilihan Presiden 2019. Hal ini terkait posisi Ustadz Abdul Somad sebagai aparatur sipil negara yang menjadi pengajar di UIN Sultan Syarif Qasim Riau. Komisi aparatur sipil negara kemudian menyurati Rektor Winsus Karyau, meminta agar Rektorat mengklarifikasi kepada Ustadz Abdul Somad terkait video ketika berdialog dengan calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto pada 11 April 2019. Video tersebut viral di media sosial dan ditayangkan TV One. Berdasarkan tayangan video pada dialog antara Prabowo dan UAS tersebut, KASN menilai terdapat substansi atau materi dialog yang bisa ditafsirkan sebagai keberpihakan terhadap calon Presiden tersebut. KASN menyebut sebagai aparatur sipil negara Ustadz Abdul Somad seharusnya menjunjung tinggi asas netralitas. Atas pertimbangan beberapa hal tersebut di atas, kami mohon kepada Saudara Rektor agar segera melakukan klarifikasi tentang hal tersebut dan apabila terdapat pelanggaran atas prinsip netralitas, agar pada kesempatan pertama melaporkannya kepada KASN. Hasil klarifikasi tersebut, kami mohon dapat kami terima paling lambat 14 hari sejak Saudara terima surat ini, begitu bunyi salah satu poin surat KASN tertanggal 16 April 2019 itu. Mujahidin membantah isu liar yang menyebutkan adanya pemecatan maupun mutasi Ustadz Abdul Somad dari UIN Riau. Menurut Mujahidin, isi surat dari KASN hanya sebatas meminta klarifikasi kepada Ustadz Abdul Somad terkait video dialog dengan Capres Prabowo yang viral beberapa waktu lalu. Isi suratnya permintaan klarifikasi tidak ada yang lain, kata Mujahidin. Terima kasih telah menonton!